Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari Selamat datang di channel Promen The Series Gimana kembar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 6 Episode 8 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Guys Cuy Di episode sebelumnya Lindong kini benar-benar berniat akan Membunuh Lin Lang Tian dengan api hitam Nirwana yang saat ini telah ia tembakan Kedahi Lin Lang Tian Dalam menghadapi rasa sakit yang hebat ini Mata abu-abu dan mata hitam Asli Lin Lang Tian tiba-tiba Berubah menjadi warna keabuan yang Dalam waktu singkat Dia muncul seolah-olah dia telah berubah Menjadi orang lain Mata Lindong menyusut sedikit setelah melihat adegan ini Dia menyadari bahwa Pada saat ini kesadaran Lin Lang Tian Sebenarnya telah digantikan oleh roh Hiwan misterius di dalam tubuhnya Angin tajam dengan kejam Menghantam tangan Lindong Setelah itu Tubuh Lin Lang Tian mundur dengan cepat Jejak darah mengalir dari dahinya Menyebabkan dia tampak ganas Seperti hantu jahat Meskipun wajahnya ganas Kegembiraan liar yang aneh Benar-benar melonjak ke atas Pasang mata kewabuan yang dalam pada saat ini Lin Lang Tian pun mundur Dengan kecepatan yang sangat cepat Dalam dua lompatan Dia benar-benar menyerbu ke ruang yang terdistorsi Setelah itu Dia dengan cepat menghilang dari pandangan Lin Dong Mata Lin Dong diam-diam Memperhatikan sosok yang melarikan diri dengan cepat Dia sedikit mengerjikkan alisnya Ketika api besnirwana telah melakukan kontak Dengan kepala Lin Lang Tian Lin Dong dapat dengan jelas merasakan Bahwa sifat api yang mengikis telah secara serius Merusak kesadaran Lin Lang Tian Lin Dong berkata di dalam hati Jari itu tadi Seharusnya cukup untuk merenggut nyawa kecil Lin Lang Tian Apakah Roh Yuan misteris itu mengendalikan tubuhnya dan melarikan diri? Mata Lin Dong hanya bergeser sedikit di hadapan tatapan ketakutan dan hormat semua orang Segera dia mendarat dari udara dengan ekspresi tenang Dengan lambayan lengan bajunya Jiwa buaya surgawi di langit dengan cepat memucat Sebelum berubah menjadi cahaya merah terang Dan sekali lagi Masuk ke tombak tulang buaya surgawi Xiao Yan pun dengan cepat berjalan pada saat ini Matanya menatap wajah Lin Dong Yang sedikit memerah dan ia pun berkata Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Lin Dong mengusap dadanya yang masih merasakan sakit yang luar biasa Pukulan kuat yang dicatuhkan Lin Lang Tian sebelumnya Menyebabkan bagian dalam tubuhnya jauh dari ketenangan saat ini Jelas dia sedikit terluka Namun itu ditekan dengan paksa olehnya Meskipun dia telah membentuk penampilan yang agung dari pertempuran besar sebelumnya Tidak ada yang bisa menjamin Bahwa tidak akan ada orang lain yang tergila-gila dengan keserakaan dalam menghadapi Daya pikat dari harta empat sekte besar yang misterius Dengan berakhirnya pertarungan yang intens Medan yang luas saat ini telah berubah menjadi keheningan yang tidak normal Seolah-olah tidak ada yang benar-benar pulih dari pertempuran besar sebelumnya Orang pertama yang berbicara adalah Liu Bai Yang telah menjadi pengamat sejak awal Dia tersenyum ke arah Lin Dong dan berkata Hei, saudara Lin Dong benar-benar memiliki beberapa keterampilan tersembunyi Begitu berita tentang pertempuran ini menyebar Kemungkinan Anda juga akan memiliki kualifikasi untuk maju ke rengking Nirwana Lin Dong pun menjawab Bukan apa-apa kok, aku hanya beruntung Lin Dong tidak berani meremehkan orang ini Yang merupakan orang dengan kemampuan paling tersembunyi Di antara empat penguasa besar wilayah barat laut Dengan mengandalkan persepsi energi mentalnya Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Liu Bai ini pasti lebih besar dari Tian Zhen dan dua lainnya Yang terbaik adalah dia tidak dengan mudah menyinggung orang seperti itu saat ini Liu Bai pun balas berkata Tidak ada yang namanya keberuntungan di dunia ini Yang ada hanyalah pemenang dan becundang Yan Shen di samping tertawa samar Matanya menatap Lin Dong dan berkata Sepertinya aku telah meremehkanmu Jika bukan karena lokasinya sekarang tidak tepat Aku mungkin tidak dapat mengendalikan diri dan meluangkan waktu untuk menantangmu Liu Bai pun tersenyum dan berkata Tangan Pluto Yan Shen cukup terkenal di medan perang kuno ini Namun jika kamu ingin bertarung dengan saudara Lin Dong Sangat tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang kalah dan yang menang Sudut mulut Yan Shen bergerak tetapi dia tetap tidak berkomitmen Lin Dong sedikit terkejut dan berkata Tangan Pluto Yan Shen? Tampaknya Yan Shen ini memang bukan makhluk biasa Namun dia jelas tidak memiliki informasi yang baik seperti kelompok Liu Bai Karena itu dia tidak mengetahui rumor apa yang ada tentang Yan Shen ini Liu Bai tersenyum dan bertanya Namun aku sangat ingin tahu mengapa orang sepertimu Yang telah berkeliaran di wilayah timur laut Akan datang ke wilayah barat laut kami Meskipun harta karun kuno ini luar biasa Aku mendengar bahwa wilayah timur laut juga memiliki harta yang cukup besar bukan? Yan Shen pun berbicara dengan lemah Ada kerajaan super yang menargetkan harta karun di wilayah timur laut Sedangkan wilayah barat laut ini adalah tempat terlemah di antara beberapa wilayah besar Makanya aku memilih untuk datang ke sini untuk mengguncang segalanya Lin Dong samar-samar memiliki pemahaman tentang area luar medan perang kuno ini Setelah mendengar percakapan antara keduanya di samping Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini Bahkan harta karun yang berada pada level yang mirip dengan harta karun kuno ini tidaklah unik Hanya ada waktu setengah tahun untuk perang 100 dinasti Selama sisa waktu ini, para ahli yang ingin menonjol dalam perang 100 dinasti Perlu mendapatkan berbagai warisan Menyerap, mengasah, dan sepenuhnya mengendalikan mereka Oleh karena itu, kemungkinan seluruh medan perang kuno ini telah menjadi hiruk-pikuk dalam mencari harta karun Bahkan, kerajaan super itu yang diberkati dengan latar belakang yang sangat kuat Tidak mau ketinggalan Pertarungan sengit yang serupa dengan yang pernah terjadi di relutuhan harta karun kuno ini Sepertinya saat ini muncul satu demi satu di berbagai tempat di dalam medan perang kuno Pada saat ini, hampir semua orang berusaha untuk memperkuat diri mereka sendiri Ini karena perang 100 dinasti adalah tempat para elit sejati akan berkumpul Mencoba untuk menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya Dan dipilih oleh sekte-sekte super itu bukanlah tugas yang mudah Liu Bei lalu tersenyum Setelah itu, dia berhenti mengatakan hal lain sebagai gantinya Dia menolak dan melihat keempat pintu kuno besar di lapangan Ekspresi panas secara bertahap muncul di matanya Ia pun lalu berkata Karena pertarungan sudah berakhir, kita harus memulai langkah yang paling penting Liu Bei lalu mengelurkan tangannya Dan kunci rahasia kuno muncul di sana Sementara itu, sinar cahaya tersebar dari kunci rahasia Kunci rahasia kuno perlahan melayang dari tangan Liu Bei Cahaya yang dipancarkan menjadi semakin padat Akhirnya, cahaya berkumpul dan sepertinya telah membentuk simbol misterius Yang menyenari pintu kuno yang tertutup rapat dan duar Setelah cahaya simbol misterius menyenarinya Pintu perunggu besar yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun Yang tak terhitung jumlahnya Akhirnya, perlahan-lahan membentuk celah di depan banyak mata panas yang mendidih Mata Liu Bei yang panas melihat ke pintu perunggu di mana celah telah dibuat Setelah itu, dia tersenyum ke arah Lindong Dengan lamben tangannya, ia berkata Haha, saudara Lindong Sepertinya, kunci rahasia ku adalah kunci pintu perunggu ini Kita mau masuk dulu Lain kali kalau ada kesempatan kita bertemu lagi ya Setelah kelompok Liu Bei masuk Pintu perunggu yang perlahan-lahan mulai tertutup rapat Hal ini menyebabkan semua orang menjadi kecewa Kegembiraan muncul di hati Lindong setelah melihat kelompok Liu Bei berhasil memasuki pintu perunggu Dan mendapatkan warisan Setelah itu, dia berbalik ke arah Xiaoyan dan berkata Ayo kita masuk juga Xiaoyan Xiaoyan pun menjawab Oke Mereka berdua mengeluarkan kunci rahasia kuno pada saat yang bersamaan Segera setelah itu, dua pintu perunggu kuno memancarkan cahaya yang unik Tanda-tanda itu telah dibuka samar-samar hadir Pada saat yang sama, Yang Sen juga mengeluarkan kunci rahasianya yang bergema dengan pintu perunggu besar terakhir Lindong bergema pada dirinya sendiri Apakah ini warisan yang menjadi milikku? Segera kunci rahasia kuno di tangannya membentuk simbol tua yang tercetak di pintu perunggu besar Setelah itu, pintu besar yang disekil akhirnya perlahan dibuka Pada saat yang sama, dua pintu perunggu di depan Xiaoyan dan Yang Sen juga dibuka secara bertahap Aroma purba perlahan menyebar dari dalamnya Xiaoyan, hati-hati, ucap Lindong Sebuah cahaya melilit Lindong Dia bisa merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari pintu perunggu Samar-samar menarik tubuhnya ke dalam Selanjutnya, mereka berdua akan dibisahkan untuk beberapa waktu Tidak ada yang tahu persis apa yang akan mereka temui di warisan itu Dengan memberikan kunci rahasia kuno ke Xiaoyan, Lindong telah memberinya kesempatan besar Apakah Xiaoyan akan dapat memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya Akan ditentukan oleh kemampuan Xiaoyan sendiri Tubuh ketikanya mulai terangkat setelah dibungkus oleh lingkaran cahaya Setelah itu, mereka bergegas menuju pintu perunggu yang terbuka itu Saat mereka bertiga bergerak, lebih dari 10 orang tiba-tiba langsung menuju pintu perunggu yang terbuka Tampaknya, masih banyak orang yang tidak bisa mengendalikan keserakaan di hati mereka Dan makdawar-dawar-dawar Lindong diam-diam menyaksikan bahwa tubuh orang-orang itu Tiba-tiba meledak menjadi kelompok-kelompok segar ketika mereka baru saja akan memasuki pintu perunggu Darah segar berserakan di seluruh lapangan Aroma darah menyebar, menyebabkan ekspresi mereka yang akan merangsek, menyusul, menjadi pucat Di tengah banyak tatapan yang berangsur-angsur menjadi redup karena kekecewaan Kelompok Lindong akhirnya bergegas ke pintu perunggu kuno itu Setelah itu, pintu besar mengeluarkan derit sebelum perlahan-lahan mati Mereka abadi dan tidak bergerak Muncul seperti sebelumnya ketika pintu itu tertutup debu Segala sesuatu di depan mata Lindong dengan cepat menjadi gelap Begitu dia memasuki pintu perunggu besar Semua inderanya bahkan tampaknya telah disekel di dalam tubuhnya Energi mental kuat aslinya yang berlama-lama di sekitar tubuhnya juga secara langsung dan paksa ditekan kembali ke tubuhnya Penyakilan tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut Namun dia tidak terlalu panik Setelah merunung sejenak, dia akhirnya mulai rileks secara bertahap Tidak lama setelah tubuh Lindong rileks, kegelapan tiba-tiba menghilang Sinar cahaya sekali lagi menembus kegelapan dan menyinari Lindong Lindong menyebitkan matanya Dia beradaptasi dengan cahaya semacam ini sejenak sebelum berlahan melebarkan matanya Sebuah pintu yang sangat besar tercetak di matanya Lindong sekecil semut saat berdiri di depan pintu raksasa ini Dia mengangkat kepalanya dan mengamatinya Jenis perasaan tertekan dari pintu itu begitu besar dan kuat Sehingga menyebabkan hatinya bergetar hebat Pintu besar itu berwarna hijau pucat Namun itu tidak ditutup pada saat ini Sebaliknya itu dalam keadaan terbuka Tatapan Lindong tampak dibalik pintu besar Semuanya kabur dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas Ia pun menjadi sangat berhati-hati Hatinya juga perlahan tenggelam Tempat ini? Apakah ini situs warisan 4 sisi besar misterius? Lindong bergumam pada dirinya sendiri Kejutan di hatinya akhirnya tenang secara bertahap Saat dia melihat ke pintu besar yang terbuka Dan mawus Cahaya hijau tiba-tiba berkumpul di pintu besar itu Sementara Lindong bergumam pada dirinya sendiri Sepertinya ada tulisan kuno yang samar-samar mengambang di atasnya Lindong menatap tulisan kuno itu dan berbicara dengan lembut Empat sekte misterius besar Aula naga hijau Aula naga hijau? Apakah ini salah satu dari empat sekte besar yang misterius? Tulisan kuno hijau Bersinar sekali lagi muncul di pintu besar Sementara Lindong sedang merenung Ujian naga hijau sangat berbahaya Sebagian besar akan mati mencobanya Berpikirlah dua kali sebelum masuk Berpikirlah dua kali sebelum masuk Tulisan keduanya Berpikir dua kali sebelum masuk Disorot dengan cahaya berdarah Memberikan penampilan yang garang dan brutal Siapapun yang melihat kata-kata ini Pasti akan dicekam ketakutan Lindong pun menghirup udara dalam-dalam Masih ada ujian ya Lindong melihat tulisan kuno ini dan meluai sedikit mengerjit Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak dapat berhasil mendapatkan warisan Bahkan setelah mengalami perkelahian dan memasuki pintu perunggu Sebaliknya dia harus melewati apa yang disebut ujian naga hijau ini Lindong melihat sekeliling tempat misterius ini Sepertinya hanya ada satu jalan di depannya Pada titik ini dia bahkan tidak bisa mundur Dia tanpa sadar merasa sedikit tidak berdaya Orang yang mendesain tempat ini benar-benar sangat aneh Di satu sisi dia menyuruh orang lain untuk berpikir dua kali sebelum masuk Di sisi lain dia telah menutup jalan mundur seseorang Jelas satu-satunya jalan yang bisa diambil seseorang adalah memasuki pintu besar ini Dan mengalami apa yang disebut ujian naga hijau Lindong pun jadi bertanya Apa yang harus diwaspadai dan dipikirkan dua kali Lindong diam-diam mengutuk perancang ruang ini di dalam hatinya Setelah itu dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu besar yang terbuka Ekspresi Lindong sedikit berubah saat dia berdiri di depan pintu besar Akhirnya dia mengertakan gigi dan berhenti ragu-ragu Dengan langkah maju dia masuk melalui pintu Ujian naga hijau Aku ingin merasakan bagaimana berbahayanya dirimu Ucap Lindong Setelah Lindong melangkah melintasi pintu Lindong merasakan bahwa tempat di sekitarnya tiba-tiba berubah Dan doar Suara petir tiba-tiba bergema di telinga Lindong Cahaya perak bersinar ke tubuh Lindong Mata yang biasanya tenang itu saat ini secara bertahap Ditempati oleh jejak keterkejutan Laut berwarna pera yang tampaknya tak berucung Tercermin dari mata Lindong Bagian atas laut ini adalah awan gelap yang membentang ke cakrawala Awan gelap memiliki ketebalan yang tidak diketahui dengan kilat yang mengalir di dalamnya Banyak petir raksasa mendesing Seperti naga marah mengacungkan cakar mereka Akhirnya mereka tanpa ampun Menabrak laut berwarna pera di bawah dan doar Gelubang besar mulai melanda laut setelah disambar petir Namun Lindong bisa melihat kilat yang berkelap-kelip di tengah ombak Air laut benar-benar terisi oleh listrik Bahkan dengan ketenangan Lindong Dia masih tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini Dia tiba-tiba melihat sekelilingnya dan menemukan Bahwa dia sudah berada di dalam laut ini Hanya ada batu besar setinggi 10 kaki di bawah kakinya Banyak kilat dari berbagai cairan menyebar Menyerang batu Cairan itu keluar dan mendarat di kaki Lindong Dan Wah sakit sekali teriak Lindong Segera sensasi rasa sakit yang menusuk ditransmisikan darinya Cairan listrik itu benar-benar nyata Rasa sakit yang menusuk itu menyebabkan tubuh Lindong tiba-tiba gemetar Matanya tanpa sadar menyusut Awalnya dia mengira ini mungkin ilusi Namun rasa sakit semacam itu membuatnya mengerti Bahwa lautan petir yang luar biasa di depannya ini benar-benar nyata Lindong merasa kepalanya langsung mati rasa saat memikirkan hal ini Baru pada saat inilah dia mengerti betapa menakutkannya ujian laga hijau ini Ini mungkin bukan gunung pedang atau lautan api Tapi itu adalah lautan petir yang bahkan lebih menakutkan daripada lautan api Shode akhirnya keluar dari tubuh Lindong dan berkata Sepertinya orang yang membuat tes ini sangat kuat Karena dapat menyebabkan kerusakan pada level ini Lindong pun menyahut Jangan bilang tes ini ingin aku melewati lautan petir ini Shode lalu merentakkan cakarnya dan berkata dengan polos Seharusnya itu dimaksudkan agar kamu dapat menerobos melalui hal-hal ini Kamu hanya bisa berdoa dalam menghadapi hal-hal ini Lindong memutar matanya saat mendengar nasihat tak berguna Shode Namun dia segera mengelah nafas dalam-dalam Matanya menatap lautan petir dan ragu-ragu sejenak Kebanggaan di hatinya tiba-tiba naik dan ia pun berkata Kalau begitu biar aku lihat seberapa sulit menyeberangi lautan petir ini Namun kekuatan yang tidak bisa dilawan Tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah Saat Lindong menyerbuk keluar dari area di sekitar batu Itu langsung menekan tubuhnya ke bawah dan menyebabkan dia jatuh ke lautan petir Kaki Lindong mendarat di lautan petir tapi tidak tenggelam ke dalamnya Namun cairan listrik datang berkerumun Segera rasa sakit yang hebat melonjak keluar dari kakinya Perasaan semacam ini seolah-olah dia telah melangkah ke dalam panci berisi minyak mendidih Rasa sakit yang hebat dari bawah kakinya juga menyebabkan Lindong cepat pulih Ia pun segera mengerahkan kekuatan iwannya Dan huaaah tubuh emas nirwana Sebuah cahaya emas melonjak dari bawah kulitnya Dalam sekejap mata seluruh tubuhnya kini ditutupi oleh cahaya keemasan Dengan aktifasi tubuh emas nirwana Rasa sakit yang hebat dengan cepat melemah secara signifikan Namun Lindong masih bisa merasakan benang energi liar dan kekerasan melonjak ke tubuhnya dari kakinya Bahkan pembuluh darahnya menjadi sedikit bengkak Dimanapun energi itu mengalir tampak seolah-olah telah tersengat listrik Rambut di kepala Lindong langsung menjadi vertikal pada saat ini Dia muncul seperti landak dan sangat lucu Mulutnya melebar dan seutas asap hitam keluar darinya Ia pun jadi berkata Sialan Ekspresi Lindong akah hitam Dia mengertakkan gigi dan mengutuk Setelah Speriman sebelumnya Dia menemukan bahwa sebenarnya Mustahil untuk terbang di atas lautan petir ini Dengan kata lain Dia hanya bisa melintasi lautan petir yang tak berujung ini dengan berjalan Energi liar dan kekerasan dalam lautan petir terus menyerang ke dalam tubuh Lindong Hanya dengan terus mengaktifkan tubuh emas nirwana Dia berhasil menahannya Namun Mengaktifkan tubuh emas nirwana membutuhkan dukungan dari kekuatan Yuan dalam jumlah besar Kelahan mengaktifkan tubuh emas nirwana ini Seolah-olah sedang makan adalah suatu yang bahkan Lindong sulit untuk bertahan Lindong yang kesal pun berkata Aku bahkan telah berjalan melintasi dunia kegelapan dari simbol leluhur yang melahap Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menyeberangi lautan petirmu ini Lindong pun kini ngos-ngosan Ia pun dengan sekuat tenaga mati-matian terus berjalan Tak peduli hidup atau mati Gelombang petir berjatuhan di laut petir Lindong terus dihantam oleh gelombang plasma dalam tes ini Bahkan dengan tubuh emas nirwananya sebagai perlindungan Tetap saja tidak bisa menghalangi rasa sakit dari erosi petir Seperti jarum besi yang tak terhitung jumlahnya Menusuk tubuh Menembus tulang dan daging Namun Melalui setiap rasa sakit yang menyengat Lindong menemukan beberapa keanehan Setiap kali plasma tersebut dilepaskan Maka akan menciptakan energi yang aneh Energi semacam ini tidak akan meningkatkan kekuatan yuannya Akan tetapi memperkuat tubuhnya Oleh karena itu Dia menjadi lebih baik dalam menerima erosi petir Jika ini terus berlanjut Maka mungkin suatu hari nanti Lindong benar-benar bisa mengapekan lautan petir ini Shode pun tiba-tiba menyela Dengan kecepatan seperti ini Menurutku butuh waktu lebih dari setengah tahun Untuk mencapai status itu Hal itu membuat Lindong jadi kesel dan berteriak Woi Shode Sudah cukup Kau ngapain jadi narator Kau bahkan mencuri apa yang akan aku katakan Lindong pun lalu berkata di dalam hati Dalam waktu setengah tahun Perang seratus dinasti akan dimulai sepenuhnya Aku harus mendapatkan warisan Balai Naga Hijau sebelum itu terjadi Sementara Lindong menderita karena ini Suara Shode terdengar di dalam dirinya Bukan tidak mungkin untuk mempercepat ini Lindong sedikit terkejut dan bertanya balik Hmm? Apakah kau punya cara? Dalam plasma ini Sebenarnya ada energi yang dapat menguatkan tubuhmu Itu hanya akan dilepaskan ketika tubuhmu telah disengat sampai batasnya Namun Energi yang dilepaskan hanya sepersepuluh dari kekuatan yang sepenuhnya Jika kau bisa mendapatkan sisanya Maka kecepatan penguatan akan lebih cepat Lindong pun tampak tak sabar meminta penjelasan lagi dan berkata Lalu Shode pun meneruskan lagi He he tidak banyak Hanya saja rasa sakit yang harus kamu tanggung Akan menjadi sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya Sepuluh kali? Sudut mata Lindong jadi bergedut Meskipun dia telah membuat persiapan mental Tubuhnya tetap saja gemetar Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia biasa Shode lanjut mengatakan Itu memang sesuatu yang tak tertahankan Namun ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kecepatan penguatan tubuhmu Tentu saja itu masih tergantung pada kamu Apakah kamu bisa melakukannya atau tidak Lindong tampak agak tak berdaya dan berkata Memang aku punya pilihan yang lain Kemudian dia menegakkan tubuhnya dan menatap kekejauhan dan berkata Aku akan serahkan bagian menahan ergenya padamu Untuk rasa sakitnya serahkan saja padaku Ayo mulai Lindong mengepalkan tinjunya dan matanya menjadi terfokus tiba-tiba Kemudian tanpa ragu-ragu dia mengambil langkah maju Shode pun berkata Kalau begitu akan aku mulai Cobalah untuk menahannya Jika kau tidak bisa menahannya katakan saja padaku Saat Lindong mulai berjalan lagi Petir dari laut listrik segera meluas ke arahnya Dan ditransmisikan dari kakinya ke tubuhnya Seketika rasa sakit yang hebat muncul di sekucur tubuhnya lagi Rasa sakit seperti ini Benar-benar Sedasyat ini Waaah Teriak Lindong Langkah yang baru saja diambil Lindong di laut listrik berhenti Dan tubuhnya tiba-tiba bergetar berulang kali Keringat dingin terus mengalir dari dahinya dan akhirnya mengikuti sisi wajahnya dan turun Lindong pun mulai lemas Ia pun lalu jatuh dan pandangannya pun menatap ke atas Samar-samar Lindong berkata Ah, aku pasti baik-baik saja Lindong pun kini mulai hanyut Oh tidak Aku seperti kehilangan kesadaranku Sayup-sayup Lindong pun kini melihat bayangan Lin King Zhu Lindong pun lalu membayangkan di saat Lin King Zhu mengatakan kepadanya Kalau Lindong hanya seekor kata dalam sumur Yang tak tahu betapa besarnya dunia ini Bayangan Lindong pun beralih kepada Lin Lang Tiang Dimana saat itu Lin Lang Tiang mengatakan Kalau keluarga Lin yang telah coba Lindong lindungi akan runtuh Bayangan pun seketika langsung beralih kepada adiknya yang menangis dan minta tolong kepadanya Tanpa diduga seluruh bayangan itu seketika membuat Lindong pun menjadi terbelalak Energi aneh meluas melalui anggota tubuhnya dan ketulang-tulangnya Pada saat itu otot, saraf, dan sel Lindong yang mati rasa karena rasa sakit yang hebat Mulai menunjukkan tanda-tanda memanas Lindong pun tiba-tiba saja bangkit dan perteriak dengan keras Sialan, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh disini Hancurlah, energi yang dia keluarkan karena rasa sakit yang hebat sebelumnya Kini pulih sedikit demi sedikit Kekuatan yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat secara tidak jelas Ketika Lindong merasakan kekuatan pulih di tubuhnya Suasana hatinya terangkat tiba-tiba dan gelatan kebahagiaan melintas di matanya Dan ia pun berkata Berhasil! Benar-benar ada 9 persepuluh energi yang luar biasa disini Dan tubuhku diperkuat dengan cepat karenanya Ujian agak jauh ini benar-benar tempat kultivasi yang hebat Ayo lanjut terus Saat Lindong merasakan kekuatan yang pulih di tubuhnya Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam Saat ini tidak ada terlalu banyak waktu yang tersisa Dan dia tidak mungkin membuang waktu lagi di tempat ini Segera setelah dia melakukan sedikit penyesuaian Dia maju selangkah dan terus berjalan Jelas tidak mungkin untuk melewati laut listrik dalam waktu satu hari Berkenaan dengan waktu Lindong terlalu malas untuk melacaknya Yang dia tahu hanyalah terus berjalan selangkah demi selangkah Tidak peduli seberapa besar laut listrik itu Pasti ada ujungnya Waktu diam-diam berlalu di laut listrik Satu hari Tiga hari Lima hari Sepuluh hari Hanya tiga hari yang lalu Lindong hampir muak dengan rasa sakit yang menyiksa Di bawah rasa sakit yang hebat seperti itu Bahkan sifatnya yang teguh hampir menyerah Untungnya Tubuh manusia memiliki kemampuan beradaptasi terhadap rasa sakit yang begitu hebat Dan ada sifat penguatan yang hebat juga Meskipun setiap sesi latihan akan membuat Lindong kesakitan Dia pada akhirnya akan bertahan melalui penderitaannya Bahkan Shiodi agak terkejut dengan sifatnya ini Seiring berjalannya waktu Terutama ketika mencapai hari ke-10 Tubuh Lindong tampaknya mengembangkan antibody untuk melawan kekuatan kasar laut listrik Rasa sakit yang intern seperti itu mulai berkurang secara signifikan Namun meskipun Lindong mulai mengembangkan antibody Dia masih tidak bisa melihat ujung laut listrik Lindong sedikit bingung dengan situasi ini Namun dia tidak pernah panik sama sekali Karena itu seharusnya menjadi ujian Pasti ada titik akhir Dapat diasumsikan bahwa praktisi yang sangat kuat yang menciptakan dimensi ini Tidak akan sebodoh itu untuk bermain-main dengan generasi selanjutnya dengan sengaja Dengan pemikiran ini di benaknya Lindong terus berjalan di laut listrik yang luas ini selama 5 hari lagi Dan mak ceder Dehuar Dehuar Petir perak turun dari awan hitam terus menerus Akhirnya mereka menabrak laut listrik dan menciptakan gelombang pasang petir setinggi langit Lindong menggunakan telapak tangannya untuk mengusap cairan listrik di tubuhnya Dalam waktu setengah bulan Tubuhnya telah menguat secara signifikan Setelah melalui rasa sakit yang menyiksa yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa Dia akhirnya menerima hadiah yang pantas Lindong menatap kekejauhan dan melihat ke laut listrik keberakan yang gemerlap dan mengerutkan alisnya Dan ia pun berkata Bagiku hujan ini tidak terlalu berpengaruh sekarang Seharusnya ini akan berakhir Saat Lindong menyelesaikan kalimatnya Suasana di sekitarnya tiba-tiba membeku Di tengah laut listrik muncul pusaran air yang ganas Lindong menundukkan kepalanya dan melihat Lautan listrik yang bergulir di bawah kakinya Segera setelah itu pupil matanya melebar Dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dari bawah laut listrik Di dalam pusaran itu Tampaknya ada sesuatu yang akan keluar Laut listrik berkejolak sementara bubur petir berwarna perak berderak Membentuk busur petir yang tak terhitung jumlahnya Seluruh tempat tampak sangat menakutkan Lindong pun dengan cepat segera mengerahkan tubuh emas nirwananya Sementara Lindong benar-benar fokus pada lautan listrik yang berputar Siode pun muncul Matanya sedikit terkejut ketika melihat laut listrik ini Apa yang terjadi? Ucapnya Dan ma'wus Laut listrik berkejolak semakin intens ketika sedang diawasi oleh Lindong dan Siode Pada akhirnya Kilau laut listrik berwarna perak tampaknya menjadi lebih dalam Lindong menatap warna yang semakin dalam ini Dia menemukan bahwa bayangan yang sangat besar Tampaknya melonjak dari jauh di dalam laut listrik Objek itu sangat kabur tetapi sangat besar Sekilas Lindong tahu bahwa segala sesuatu dalam radius 10 ribu kaki Ditutupi oleh bayangan ini Lindong tanpa sadar merasa kepalanya menjadi mati rasa saat dia memikirkan ukuran sosok itu Dia dengan cepat segera mundur Kaki Lindong sekali lagi mendarat di laut listrik Dan dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke depannya Segera setelah itu ekspresinya mengalami perubahan drastis Dan gini hal yang muncul di permukaan laut adalah makhluk yang sangat besar Yang ujungnya tidak bisa dilihat Tubuh makhluk besar ini berwarna hijau tua dan ditutupi dengan sisik yang cerah Tubuhnya meringkuk dan segera sebaca Semacam tekanan menakutkan menyebar seperti kekuatan surga Pada saat itu Lindong merasakan energi mental yang tertinggal di sekecur tubuhnya Apakah ini seekor naga? Ucap Lindong Mulut Lindong kering saat dia melihat makhluk besar ini Bahkan suaranya mengandung sedikit ketakutan di dalamnya Dia telah melihat banyak binatang iblis yang kuat Termasuk beberapa binatang iblis dengan garis keturunan naga di dalamnya Namun jelas ada perbedaan besar Antara binatang iblis itu dan makhluk besar di depannya ini Kesenjangan itu seperti perbedaan raja dan orang biasa Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah jumpa alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribut Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton